Dan sekarang saya mau coba ke mode manual yang paling kencang, kita lihat Halo apa kabar semua, kembali dengan Putra Iza di Project Review Apa kabar, semoga sehat selalu Oke, ini di depan saya ada Xiaomi Mi Air Purifier Jadi sesuai dulu ya Air Purifier ini adalah alat untuk memberikan kualitas udara yang lebih baik di sekitar kita Jadi ini adalah alat yang sebenarnya sangat perlu sekali ya di era seperti sekarang Dan saya excited banget untuk nyoba ini baru datang Jadi saya ingin tahu gimana sih rasanya pakai Air Purifier Apakah udara di apartemen atau di rumah saya ini bakal lebih baik dengan menggunakannya Atau nggak, nanti kita sama-sama cek Tapi sebelumnya, unboxing dulu saya ingin lihat kayak gimana alatnya, kelengkapannya ada apa aja Jadi yaudah ya, langsung aja kita buka Let's go Kotaknya ini gede ya sebenarnya, tapi untuk sebuah Air Purifier cukup enteng, tadi saya angkat satu tangan masih bisa Ini dia jadi isinya Itu dia Air Purifiernya warna putih Busa-busanya Dan ini dia Oke, Xiaomi Mi Air Purifier Eh, kebalik Nah, ini dia depannya Oh, udah isinya gini doang Sama ini, manual Tok Ternyata Tidak ada yang macam-macam Di dalam kotaknya Mi Air Purifier Bener-bener cuma unitnya Ini dia Mi Air Purifier 2H Warna putih Saya suka dengan bentuknya Akan cocok masuk ke mana ya Namanya, kalau misalnya interior gitu ya Dengan warna putih dan bentuk kayak ini tuh dia bisa blend in ke mana-mana Cocok lah, oke Terus, coba kita balik Saya tunjukin Yang di belakang ini bisa ditekan Lalu dibuka Oke Ini adalah tempat filternya Jadi filter debunya tuh di bagian belakang Ini ada kabel power untuk kecolokin Dan di balik tutupnya tadi itu ada Instruksi bagaimana cara ganti filter Terus juga membersihin sensor debunya Jadi sensor debunya tuh ada di belakang juga Ditekan dari dalam Tempatnya dibuka Ya, jatuh Ya, ini adalah sensor debunya di bagian belakang Dan dikatakan sini dibersihkan setiap setengah tahun Jadi 6 bulan untuk dibersihkan Sedangkan filternya itu diganti 6-12 bulan Tergantung bagaimana intensitas dan debunya Ganti filternya sendiri juga gampang banget Sesuai instruksi yang ada di belakang ini Ada bagian yang bisa ditarik di bagian belakang ini Ada talinya Tinggal ditarik Dan beres Ini dia nih filternya Mi Air Purifier yang harus diganti 6-12 bulan Masangnya juga gampang banget Keren banget ini masangnya tinggal di Beres Terus kalau sudah dibersihkan juga ini tinggal dipasang lagi Dan kita colokin kabel powernya Ya, coba sekarang Saya mau tes nyalain si Mi Air Purifier ini Kita putar ke depan Dan sebelum saya nyalain ini ditunjukkan dulu Kalau di depannya ada tombol power sekaligus untuk ganti-ganti mode Terus disini ada 3 mode yang bisa dipilih Ada auto, ada night Mungkin cocok buat di dalam kamar anak gitu ya biar nggak berisik Jadi ada manual jadi bisa diatur gimana kencengnya Nah sekarang udah nyolok Coba nyalain Oke Ini udah nyala nih Mi Air Purifiernya Untuk mode lampunya di auto Suaranya segini Kedengeran nggak suaranya? Cukup Menurut saya ini cukup ini sih Cukup Apa namanya? Senyap ya Nggak terlalu berisik Untuk mode autonya Terus coba pindah ke mode night Ya emang Putarannya Lebih pelan Dan suara motor di luar Lebih kenceng Dibanding suara ini Jadi untuk yang night mode-nya itu udah oke Dan satu lagi di bawahnya ada manual Tapi coba bisa nggak ya? Ini nggak manual saya nggak ngetel Oke Kenceng banget ya Jadi kalau out of the box Baru dikeluarin Mode manualnya itu Kayaknya ya adalah settingan yang kenceng banget Jadi misalnya Rumahnya banyak asep Atau lagi masak Ada gigi yang ngerokok Atau apalah Butuh Apa namanya? Pembersihan ekstra Bisa pakai yang Manual tadi Yang apa namanya? Yang paling bawah Yang paling kenceng Kayak gitulah Kurang lebih suara Jadi kalau misalnya dipakai di ruangan Misalnya ada anak kecil tidur Kurang cocok berisik soalnya Dan ngomong-ngomong soal mode manual Karena ini adalah Salah satu bagian dari smart home-nya Xiaomi Berarti bisa di Kontrol juga dengan aplikasi Yang dipasang di handphone Jadi kamu tinggal download aplikasinya Pilih Mi Air Purifier Dan bisa langsung di pairing Pairingnya juga gampang Ada instruksinya Dengan cara menekan tombol power Dan tombol lampu Jadi di belakang ada tombol indikator lampu Diteken barengan Sekitar 5 detik Nah itu Artinya dia mau pairing Tinggal pilih Wifi-nya Masukin di handphone kamu Dan setup-nya Jadi tinggal dipilih Ini lagi diletakkan di ruangan mana Misal saya taruh di living room Next Namanya apa Next lagi Let's get started Agree and continue Dan ini dia Langsung User interface dari Air Purifier Jadi kalau disini bilang Kualitas udara di tempat saya ini Lagi bagus Air Indur is good Kelembapan 65% Saya bisa langsung mengontrol Coba kita ganti kemana-mana Ya langsung Ada perbedaan Langsung bisa nyala Dan memang betul Kalau lihat di Aplikasinya Manual ini adalah Mode yang paling kenceng Jadi kalau bisa saya geser Slidernya Ya suaranya Jadi lebih pelan Kalau saya geser lagi Kementok Lebih kenceng lagi Jadi memang yang Tadi Setelah awalnya itu Adalah yang paling kenceng Lalu di bawahnya Disini ada tulisan filternya Jadi tulisannya Filter remaining 95% Jadi masih ada waktu Katanya sekitar 139 hari Masih lama Terus ada power off Onnya bisa diatur Dischedule Ada notifikasi Ada lampunya juga Perantel control Dan udah Itu dia kurang lebih dari Aplikasinya Mi Air Purifier Coba ini yang di pojok Ada apa Oke Cuman ini adalah Pengaturan-pengaturan Jadi namanya Location device Format update Juga ada disini Kalau mau dihapus Juga bisa Jadi itu tadi Sedikit pengenalan awal Tadi udah unboxing Setup Terus tunjukin aplikasi Bagaimana mode Seperapa kenceng Itu udah saya tunjukin Dan abis ini Saya bakal Flash forward Ke beberapa hari Setelah saya menggunakan Mi Air Purifier 2H ini Saya akan coba di rumah Saya akan coba di apartemen juga Pengen lihat Bagaimana sih Bedanya Setelah menggunakan Air Purifier ini Apakah memang Udara lebih baik Apakah saya Akan tetap Alergi debu Seperti biasanya Bakal masih sering bersin Atau enggak Nanti saya bakal bahas Dalam Beberapa detik ke depan Oke Sekarang udah Fast forward Ke 10 hari lah ya Setelah saya unboxing Dan sekarang saya udah pindah Bukan di rumah lagi Tapi ini di studio Di apartemen Dengan ruangan Sekarang ini ukurannya Sekitar 3,5 x 4,5 Enggak terlalu besar Dan inilah tempat Dimana saya memasang Air Purifier Xiaomi ini Xiaomi Mi Air Purifier 2H Gimana efeknya Ngerifier-nya Air Purifier ini Agak susah ya Karena beda sama Handphone, laptop Atau apapun Yang bisa secara visual Langsung ditunjukin Bukannya ada skor Ada hasil kamera Itu bener-bener Dari saya Yang merasa Sebagai pengguna Saya orang yang Alergi debu Kebetulan Jadi Kalau misalnya Debu yang terlalu banyak Atau gimana Agak sensitif Gampang bersin Bisa sesek nafas juga Pokoknya macam-macam Dan setelah pakai ini Tampaknya memang Ada perubahan Paling tidak Kalau misalnya Saya bangun tidur Itu hidung lebih enak Lebih nyaman lah Nafasnya lebih enteng Terus Kalau di ruangan Seperti misalnya Sekarang di studio Saya cek Setelah dipakai Itu debu-debu halus Yang biasanya Nempel di Di furnitur Di meja Keliatannya Lebih sedikit Setelah ada air purifier Ini setelah saya Aktifkan secara Regular ya Debu-debunya Lebih sedikit Terus Kalau ada yang masak Biasanya banyak asap tuh Oke asapnya Nggak masalah Tapi aroma Dari masakannya itu Lebih cepat Di naturalisir Kalau saya lagi Nyalain ini Walaupun Harus yang Full power ya Baru Biar bisa cepat Tapi kalau misalnya Normal bisa juga Tapi butuh Waktu yang sedikit Lebih lambat Tapi overall Efeknya Kerasa Setelah saya pakai Air purifier ini Dan untuk Nunjukin aja Ini sedikit Demonstrasi aja Saya ingin nunjukin Gimana sih Kira-kira Sekuat apa sih Daya hisap Dari si Air purifier Punya Xiaomi ini Saya akan Nunjukin eksperimen Untuk Pakai asap ya Bukan asap sih Pokoknya ada Wap-wap gitu Karena Saya nggak ngerokok Saya nggak nge-fap Terus nggak ada Apa juga Nggak bisa pakai asap Yang terlalu ekstrim Karena di apartemennya Saya menyiapkan Dry ice Ya jadi dry ice Tahu lah ya Yang S tuh Yang suka Jadi mainan Kalau anak-anak bocah dulu Waktu jaman saya sekolah Suka banget Mainin dry ice Jadi sini saya akan Ada dry ice Saya akan taruh Di sampingnya Air purifier Dan nanti Kamu akan bisa lihat Seperti apa Daya Daya Hisap Dari Kamu bisa lihat Bagaimana nanti Daya hisap Dari Si air purifier Xiaomi ini Sekencang apa Dari 3 mode Jadi dari auto Nanti saya tunjukin Yang silent Yang night mode Juga ada Dan tentu saja Manual dengan kecepatan Paling kencang Bakal saya tunjukin Oke Jadi ya Tahan kupingnya Oke Ya Di sini air purifier Masih Belum aktif Masih Kondisinya mati Akan saya Sebentar Airnya mana ya Oke Ini masih kondisinya mati Saya akan Tuangkan air Oke Dan Jadi ada jarak Yang gak terlalu jauh Ya biar keliatan Saya akan coba Nyalakan air purifier Oke Itu nyala Ini modenya Auto dulu Auto bisa dilihat Seperti apa Kelihatan Atau enggak Gitu ketariknya Sama air purifier Bisa keliatan Ya Saya zoom sekarang Bisa dilihat ya Efeknya kurang lebih Kayak gimana Oke Gimana Kelihatan Kelihatan Coba ya Saya tambahin airnya dikit Oke Coba pindah Ke Night mode sekarang Lebih pelan Night mode ini sebenarnya Buat di kamar Jadi misalnya Kamu punya anak kecil Butuh udara yang lebih segar Buat dia Ini cocok karena Hampir gak ada suara ya Walaupun sebenarnya Yang auto pun Itu suaranya kecil banget Hampir gak kedengeran Dan Saya pun sebenarnya Sering banget lupa Atau kayak gak sadar nih Nyala atau enggak sih Kecuali saya ngeliat Lampu indikator Oh ternyata nyala Jadi Sebenarnya Kalau dari saya Yang Yang auto itu juga Gak terlalu berisik Sebenarnya Hingga harus pakai Night mode Oke Gimana Udah lihat tadi Dan sekarang Saya mau coba Ke mode manual Yang paling kenceng Kita lihat Seberapa jauh Perbedaannya Langsung aja ya Ini yang paling kenceng Kita lihat perbedaannya Ya Jelas banget ya Langsung kelihatan Gimana Kencengnya Daya hisap Dari mie air purifier Kalau dalam Kondisi Yang paling maksimal Ini adalah yang manual Yang paling kenceng Bisa langsung Lihat Gimana langsung Kesedot semua Uap dari Dry ice nya Oleh karena itu Kalau misalnya Kamu dalam kondisi Yang butuh Sekali Untuk menetelarisir Seperti kayak Asep Atau semacamnya Pakai Yang mode paling kenceng Adalah pilihan yang tepat Karena Bisa lihat sendiri Cepat sekali Dalam kerjanya Kelihatan banget Gimana efeknya Dan ya Saya gak kaget Ternyata emang Segitu bergunanya Setelah saya pakai Dalam 10 hari terakhir Coba saya matiin dulu ya Ke bagian yang auto aja Yang lebih pelan Ya Langsung berbeda kan Dibanding sebelumnya Gitu Jadi Kayaknya Cuma segitu sih Yang saya bisa tunjukin Soal Mi Air Purifier Pengalaman saya Setelah memakai 10 hari Saya suka Berangkat ini Mungkin saya Nanti akan beli Satu lagi Buat di rumah Atau studio Pokoknya saya Udah merasakan Ada gunanya Tapi mungkin Karena ini adalah Produk yang Buat apa ya Buat di rumah gitu 10 hari Kayaknya kurang sih Sebenernya Untuk nge-review Jadi Ini kayak Impresi awal aja Sedangkan nanti Mungkin Kalau udah 6 bulan Atau mungkin Setahun lagi Saat saya ganti filter Dan segala macemnya Mungkin bakal saya omongin lagi Kesan-kesan Dengan Mi Air Purifier Karena Ya benar kayak gini Adalah sesuatu yang Akan kita pakai Dalam jangka waktu yang panjang Bukan setahun Mungkin bisa 2 tahun Bukan 3 tahun Nggak tahu Oke nanti saya akan bahas lagi Semoga masih ada kesempatan Oke Kayaknya segitu aja dulu Tentang sedikit bahasan Atau review Tentang Air Purifier nya Xiaomi Terima kasih banyak Dan buat yang ingin tahu Lebih detail soal perangkat ini Silahkan cek langsung Pada kolom deskripsi Di bawah Putri Rizal pamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Jaga kesehatan selalu Dan seperti biasa Have a nice day Sub indo by broth3rmax